Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Salam Mazatil Bayan dari kelas Exploration Day Saya akan mempresentasikan tentang sedotan stainless Sedotan stainless adalah sebuah inovasi dalam menghadapi masalah sampah yang merupakan masalah nasional bahkan sampai mendunia. Dengan mengganti sedotan plastik menjadi sedotan stainless diharapkan dapat mengurangi penggunaan sedotan plastik yang dinilai merusak lingkungan. Latar belakang adanya sedotan stainless ini yaitu penggunaan sedotan plastik sudah menjadi hal yang lumrah digunakan di Indonesia. Tak hanya karena mudah didapatkan, tapi karena harganya yang terjangkau Namun penggunaan sedotan plastik ini dinilai tidak ramah lingkungan, sehingga pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari sedotan plastik ini sangat berpengaruh terhadap di dunia sehingga terciptalah sedotan reusable atau bisa dipakai untuk berkali-kali yang terbuat dari stainless steel Tujuan adanya sedotan stainless ini yaitu yang pertama dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang kedua masyarakat mampu untuk mengganti kebiasaan menggunakan sedotan plastik menjadi sedotan stainless dan yang ketiga yaitu limbah plastik di dunia ini berkurang capaian dengan terciptanya sedotan stainless ini yaitu pencemaran lingkungan berkurang lalu masyarakat sudah bisa mengganti kebiasaan menggunakan sedotan plastik dan yang ketiga yaitu limbah plastik di dunia ini berkurang teknis pelaksanaan risetnya yaitu yang pertama observasi produk yang telah berada di pasaran produk-produk yang produk-produk plastik yang terutama sedotan plastik ini kami observasi penggunaannya banyaknya orang-orang yang menggunakannya dan lain-lain yang kedua yaitu melakukan pengumpulan data dan analisa penggunaan sedotan plastik dan yang ketiga yaitu riset material stainless steel untuk penggunaan sedotan selanjutnya dan yang keempat perancangan pengembangan produk dan yang kelima yang terakhir yaitu uji kesesuaian terhadap lingkungan yang diinginkan kesesuaiannya yaitu dari hasil riset dan observasi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa sedotan stainless steel mampu mengurangi limbah plastik dalam bentuk sedotan timeline yang diinginkan yaitu observasi analisa perancangan uji coba dan hasil rancangan anggaran belanjanya yaitu dibagi menjadi tiga garis besar yaitu pada saat menganalisis data dan yang kedua yaitu pada saat perancangan produk dan yang terakhir adalah biaya lain-lain ketika ditotalkan itu dapat mencapai harga dapat mencapai anggaran 28.900.000 flow diagramnya yaitu input yang pertama input produk yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan karena yang sebelumnya itu menggunakan sedotan plastik dan selanjutnya menginginkan sedotan yang berbahan stainless dan yang kedua yaitu proses perancangan produk substitusi dari plastik menjadi stainless steel dan yang ketiga yaitu pengaplikasian terhadap produk yang baru itu dan yang keempat yaitu outcome produk pengganti yang diinginkan yaitu sedotan stainless itu sendiri dan yang terakhir adalah evaluation tanggapan dari para pengguna sekian dari saya mohon maaf apabila banyak salah sorry sekian dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati